Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di video berbagi apa kabar teman semua semoga sehat selalu di video berbagi kali ini saya akan mencoba melakukan teknik topworking pada tanaman mangga ini ada beberapa bahan crafting atau stup yang akan saya gunakan ada 3 jenis tanaman mangga disini ada mangga madu golek dan mangga erwin nah untuk bakatuna sendiri saya pilih ada 3 jenis ya atau ada 3 macam yang ini adalah baru mulai tumbuh sementara 2 yang sebelumnya tadi itu belum tumbuh dan satunya sudah tumbuh mata tunas nah dari ketiga bahan ini nanti akan saya cobakan untuk di topworking pada tanaman mangga terutama pada batang mangga yang sudah tua ya ini ada teman saya yang punya mangga namun sudah berapa tahun mereka menanam tidak pernah berbuah atau belum pernah sama sekali berbuah nah untuk kali ini akan saya coba lakukan topworking untuk mempercepat proses pembuahan pada mangga tersebut ini adalah pohon manganya yang akan saya topworking ya ini kemarin ada 2 batang yang satunya tinggi nih yang satunya lebih kecil lebih rendah untuk kali ini saya akan coba kan untuk mangga yang batang kecilnya dulu ya tapi nanti kita potong enggak hidup ya kesian teman yang sudah lama menanam ya nah ini nanti akan saya potong batangnya ini cabangnya ya nanti juga akan saya potong nah untuk pada cabang utama nanti akan saya beri 2 mata entres nah ini tadi batangnya sudah saya potong ya pada bagian cabang utamanya sudah saya potong ini ya ini potongannya ya nah langsung aja coba kita belah ya seperti melakukan sambung pucuk ya seperti biasa nah ini tadi sudah saya lakukan ya pembelahan ya nah ini ini cukup satu aja saya belah nanti memang hanya akan saya beli 1 mata entres nah seperti ini ini untuk jenis mangga golek ya ini ya kita usahakan presisi ya bentuknya atau pas baik itu sayatan kapaknya maupun sayatan belahnya itu harus kita usahakan presisi dan pas kita coba tetepkan sedikit ya supaya lebih rapi dan kencang lagi nah selanjutnya kita ikat menggunakan plastik seperti biasa kita melakukan teknik sambung pucuk ini tadi sudah saya ikat ya memang tidak saya ambil videonya untuk menghemat durasi nah ini usahakan dalam melakukan pengikatan itu lakukan hati-hati dan rapi ya usahakan mata entresnya tetap pada posisi yang lurus selanjutnya kita sungkup dengan menggunakan plastik biasa atau plastik yang dijual di pasaran lalu kita ikat ya supaya nanti waktu hujan air hujannya tidak masuk ke sayatannya tadi nah pada cabang utama ini ini nanti akan saya beri 2 mata entres makanya nanti belahannya akan saya buat 2 nah ini mata entresnya sudah saya siapkan sedangkan untuk ini itu ada 2 jenis mata entres ya yaitu tadi mangga madu dan mangga heroin nah ini sama seperti langkah di awal tadi bahwa bentuk sayatannya maupun belahannya itu harus kita usahakan harus presisi dan pas apabila kelihatan belum rapi atau belum pas itu bisa kita rapikan lagi sayatannya ya supaya nanti waktu mengikat waktu melakukan pengikatan itu antara entres dengan batang bawahnya itu benar-benar dapat menempel secara sempurna nah ini sudah saya lakukan pengikatan kemudian tinggal kita lakukan penyungkupan atau pembungkusan dengan menggunakan plastik putih tanseparan ya nah tujuannya selain menjaga kelembapan pembedahan sungkup ini juga supaya ketika ada air hujan itu tidak masuk ke sambungannya tadi ya karena kedua sambungan ini belum bisa menyatu jangan sempurna ya nanti setelah satu minggu akan kelihatan hasilnya oke demikian video berbagi dari saya semoga informasi ini bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati